Putusan terbaru dalam kasus Ripple vs SEC telah memicu gelombang optimisme dan spekulasi tentang potensi lonjakan harga XRP. Setelah pengadilan memerintahkan Ripple untuk membayar denda 125 juta dolar, jauh lebih sedikit dari tuntutan awal SEC sebesar 2 miliar dolar, harga XRP melonjak cukup signifikan, melewati level 0,6 dolar. Keputusan ini dianggap sebagai kemenangan besar bagi Ripple, mendorong sentimen bulis dan kemungkinan terjadinya bull run. Pada tanggal 8 Agustus, XRP muncul sebagai salah satu pemain terbaik di pasar, dengan harganya melonjak 20 persen setelah putusan pengadilan. Keputusan hakim analisa Torres untuk mengenakan denda 125 juta dolar alih-alih 2 miliar dolar yang diminta oleh SEC dianggap sebagai kemenangan besar bagi Ripple. Brad Garlinghouse, CEO Ripple, berkomentar, SEC meminta 2 miliar dolar, dan pengadilan mengurangi permintaan mereka sekitar 94 persen, mengakui bahwa mereka telah berlebihan. Kami menghormati keputusan pengadilan dan memiliki kejelasan untuk terus mengembangkan perusahaan kami. Lonjakan harga XRP selanjutnya telah menjadi topik hangat di media sosial, dengan banyak analis yang menyarankan bahwa ini bisa menjadi awal dari bull run besar untuk aset tersebut. Dr. Profit, pengguna populer DX, menggambarkan putusan tersebut sebagai peristiwa besar yang bullis karena kejelasan regulasi yang baru ditemukan dan gelombang rumor bullis yang akan menyusul. Trader ini percaya bahwa perkembangan ini akan menanamkan kepercayaan dan menarik lebih banyak investor ke ekosistem. Dr. Profit berspekulasi bahwa Ripple dan SEC mungkin akan berkolaborasi dalam ETF XRP. Target harga, terbaik, trader ini untuk XRP berada dalam kisaran 16 dolar sampai 20 dolar, sementara skenario, terburuk, adalah antara 4 dolar dan 7 dolar dalam waktu satu tahun. Namun, mencapai 20 dolar akan membutuhkan kapitalisasi pasar XRP untuk meroket menjadi sekitar 2 triliun dolar, angka yang saat ini tampaknya tidak realistis mengingat total kapitalisasi pasar kripto sekitar 2,1 triliun dolar. Analis lainnya, termasuk Credible Crypto dan Crypto WZRD, juga memberikan pandangan mereka. Credible Crypto menegaskan bahwa keputusan pengadilan telah membuka jalan untuk Mega Run bagi XRP, menunjukkan bahwa rekor tertinggi baru, ATH, hanya masalah waktu. Crypto WZRD mencatat bahwa grafik harga harian terbaru XRP ditutup dengan sangat bulis dan mengantisipasi peningkatan volatilitas dalam jangka pendek. Trader ini berencana memanfaatkan situasi ini dengan melakukan perdagangan cepat berdasarkan formasi grafik rangka waktu yang lebih rendah. Secara keseluruhan, putusan pengadilan terbaru telah memberikan dorongan signifikan bagi XRP, membuka jalan untuk potensi keuntungan di masa depan. Meskipun beberapa analis menetapkan target harga yang ambisius, trajektori sebenarnya akan bergantung pada dinamika pasar dan sentimen investor dalam beberapa bulan mendatang. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!